Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa asfabiji ajama'i wabarakatuh Oke anak-anak sya'alian Bersambung lagi dengan bersaksif dan penyakit pelajaran Untuk memulai pembelajaran pada kali ini Ya kita mulai dengan bacaan Pes malam bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita memulai pembelajaran Bagaimana kabar anak-anak di rumah semua Saya harap semua masih berada kesehatannya Dan juga bapalan dan belajarnya jangan sampai dirupakan Oke anak-anak sekalian Kali ini kita akan membahas di bab selanjutnya Di materi sebelumnya Kita sudah membahas tentang pikir dan betah di dalam pesan Untuk pertemuan pada kali ini Ya kita akan menalih ke bab selanjutnya Yaitu tentang kuasa Ya oke anak-anak sekalian Mendengar kata kuasa Itu yang terbesi di pikiran kalian itu tentang apa Ya mungkin menahan makan dari terbit matahari sama terbit matahari Sama lagi bulan membaca Al-Quran Ya bulan pendidikan dan sebagainya Itu merupakan pengertian dari terbas lebih dari kuasa Oke untuk lebih jelasnya ya kuasa berasal dari bahasa A Secara bahasa yaitu asiam atau asou yang artinya menahan Itu secara bahasa Kemudian secara istilahnya yaitu kita menahan diri dari awal nafsu Dalam nafsu itu ada apa aja Nafsu makan Nafsu sahwa Nafsu emosi Ya pokoknya yang berkaitan dengan nafsu Itu dikekang dengan kita melaksanakan kuasa Dari waktu sahur Menuju ke waktu terbenamnya matahari Itu merupakan pengertian dari kuasa Kemudian kuasa ini merupakan ibadah Khusus kuasa di bulan Al-Quran Itu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu Sebagaimana yang ditimankan oleh Allah SWT di Quran Ya di Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 Yang berbunyi Wahai orang-orang yang beriman Yang diwajibkan atas sekalian semuanya Untuk berkuasa Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Itu merupakan dalil perintah Allah pada kita untuk melaksanakan ibadah kuasa Kemudian sekalian ya Disbab selanjutnya yaitu Syarat majib kuasa Ramadan Untuk syarat wajib kuasa Ramadan ini Hukumnya kuasa yaitu Wajib dilaksanakan oleh setiap muslimi dan muslimat yang telah mukalak Tentunya mukalak ini Memenuhi kriteria yaitu yang pertama Islam Kemudian balik atau dewasa Kemudian akin atau berakar Ini ketentuan umum atau hukum syarat kuasa Yang harus dipenuhi oleh setiap muslimi dan muslimat yang telah memenuhi kriteria tadi Yang diwasa berakal dan juga islam Kemudian ada juga ketentuan hukum kuasa Atau keringanan atau rusun yang dialami oleh seorang muslim tertentu Yang misalnya kuasa itu boleh tidak dilakukan Oleh seorang yang nifas atau yang sedang melahirkan Atau orang yang sedang haib Itu merupakan ketentuan Nanti seorang muslimat Yang tidak berkuasa Kemudian ada juga orang yang sakit Kemudian ada sebagainya Yang nanti kita bahas lebih lanjut mengenai orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berkuasa Jadi kesimpulan tadi adalah kuasa Hukum awalnya adalah wajib bagi setiap muslimi dan muslimat yang telah mutalah Atau yang telah mampu untuk melaksanakan di mana kuasa ini Oke anak-anak sekalian Kita membahas di sebab selanjutnya Yaitu mengenai hal-hal yang dapat membatalkan kuasa Yang pertama tentunya yaitu Makan dan minum dengan sengaja di buang kuasa tersebut Dan ketika seorang yang telah melakukan hal-hal tersebut di tiap kuasa Ya maka wajib mengganti kuasa tersebut di lain hari Kemudian yang membatalkan kuasa selanjutnya yaitu Berhubungan suami istri di siang hari Itu merupakan hal yang membatalkan kuasa Dan juga dikenai kaparot Ya atau hubungan bagi orang yang memasangkan hubungan suami istri di siang hari Kaparotnya yang terlain Yang pertama yaitu Memerdekakan seorang budak Ketika tidak lalu Ya maka diganti dengan berkuasa dua bulan secara berturut-turut Kemudian ketika tidak mampu berkuasa dua bulan secara berturut-turut Maka kaparotnya diganti dengan memberi makan 60 orang miskin Itu kaparot bagi seorang yang melanggar kuasa di belakang-belakang Yaitu dengan bersegama di siang hari Jadi itu merupakan hal-hal yang dapat membatalkan kuasa Yaitu yang pertama akan dimakan dan minum Kemudian berhubungan suami istri Oke anak-anak sekalian Tadi kita telah membahas Pelagian kuasa dan kuasa Kemudian syaratuasi kuasa dan juga hal-hal yang benar-benar kuasa Ya nanti silahkan dipelajari lagi Buka-buka lagi Nanti ketika ada kebindungan, kesulitan Atau yang perlu didiskusikan Bisa WA, Ustaz, atau tanya teman-teman di dunia masing-masing Oke maka sekalian Demikian pertemuan kita pada kali ini Ya nanti silahkan dipelajari lagi Kita tutup pertemuan pada kali ini Dengan membaca Kameratul Majelis Dan Alhamdulillah syarat bersama-sama Subhanallahumma Kepik Harkika Asyadu Anda Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton